assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kias garusibo untuk kali ini saya kedatangan board servisan merek Maculock ini board klasik ini ya jaman dulu untuk produknya dia buatan dikulai disini dia buatan Amerika kusa usah dan untuk RPMnya di 285 hingga 850 RPM untuk RPM rendah ya untuk ukuran cuknya ada 10 mili dan tegangan baterainya di 20 12 pol menurut pemiliknya katanya eh tanaganya ayah katanya sempat ganti baterai dan dia mengecasnya menggunakan trapo trapo adaptor universal ya mungkin ketika menggunakan trapo itu ketika pengisian eh bablas mungkin dia ya tidak dimatikan atau tidak dicabut hingga mungkin baterainya dia bocor saya yakin dibaterainya dibocor ini kita coba buka dulu ya cukup dipencet sweetnya tanamnya tombolnya kanan kiri kita cabut ini menteng banget ini saya coba buka baterainya dulu nah bener ya guys ini pernah dibongkar ganti baterai dia untuk bor jenis ini dia enggak menggunakan BMS ya dia langsung baterai disini dia mungkin ada semacam ada IC regulator atau apa dia kemungkinan besar di baterainya dia sudah drop karena bocor saat-saat mulit pengecasan kita cek tegangnya dulu mengecasan kita cek tegan belakang tunggu kita menemukan kita cara kita 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 oke guys bener ya bocor tidak terbaca nih berarti yang akan kita ganti adalah baterainya ya dan untuk pemasangannya nanti saya saya tambahkan BMS agar baterainya lebih aman sebelumnya kita coba dulu menggunakan baterai Makita 12V apakah berfungsi dengan baik selamat menikmati oke guys speed tinggi dan ini speed rendah oke berarti untuk bornya normal ya tidak ada masalah nanti kita coba buka juga ingin tahu dalamannya seperti apa sekarang kita ganti baterainya dulu selamat menikmati ini ada tonjolan kita buang saja karena penempatannya lebih mudah untuk baterai bawaan bore ini dia ukurannya kecil ya ukurannya seperti ini setengahnya dari dia untuk beberapa biji saya juga kurang tahu karena ketika saya bongkar sudah seperti ini kita coba muat berapa baterai terima kasih 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 ini terima kasih terima kasih terima kasih ini BMS 12V 20A oke guys untuk baterai sudah saya rakit seperti ini ya ini 12V nanti saya gambarkan sekurangnya untuk cara pemasangannya untuk baterai 18650 ini kan tegagak tegangannya 3,7 hingga 4,2V kita seri menjadi 3 saya gambarkan ini positif ini yang negatif ini digabung ya untuk positif 12V ini dan negatif 12V ini kemudian kita pasangkan ke BMS dan disini ada baterai plus dan disini pin baterai min untuk pin ini dia untuk ke board dan untuk charger ya jadi charger disini untuk ke outputnya atau outputnya sama disini juga dan untuk merangkai kabelnya disini ada tegangan 12V kemudian disini ground atau negatif kemudian 4,2V atau 3,7 kemudian 8V 8,4 nah untuk positifnya kita langsung ke 12V ya kita langsung ke 12V negatif negatif langsung kita hubungkan ke ground seperti ini dan untuk positif baterai ketiga kita hubungkan ke 4,2V ya disini kemudian kemudian untuk 8,4V nya kita hubungkan ke positif baterai kedua seperti ini 1 2 3 3 untuk plus ujung kita langsungkan ke 12V kedua kita hubungkan ke 8,4V ketiga kita hubungkan ke 4,2V dan terakhir kita hubungkan ke ground nah untuk ini udah jelas ya langsung ke board dan untuk charger oke udah jelas ya kemudian kita pasang semuanya untuk charger kita hubungkan ke kita hubungkan dengan yang untuk ke board atau ke motor kita solder dulu kita pasang positifnya di positif negatif ke negatif kita masukkan sebelumnya kita tutup dulu ya agar lebih aman tetap menggunakan selasi ketas aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian selamat menikmati air sini kita biarkan saja agar panamanya untuk udara agar tidak cepat panas kemudian agar ini tidak doyang kita ganjal menggunakan kertas atau yang lain saya ganjal dengan busa saya ganjal dengan busa sudah terpasang kita coba ya sudah buat fungsi selamat menikmati sekarang kita coba cas untuk charger nya karena bawaannya rusak yang punyanya yang punyanya dia beli lagi dan untuk adaptornya atau soketnya dia berbeda ya disini tidak masuk saya ganti menggunakan adaptor ini kita coba cas kita coba cas kita coba cas untuk kalian yang penasaran ingin tahu dalaman seperti apa kita coba bongkar kita coba cas kita buka karet nya seperti ini ya untuk motor nya masih menggunakan dinamo RS550 gearwork nya gede ya guys mantap ini nah ini ada ntar regulator ntar protek seperti ini kita pasang lagi terima kasih 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 saya rasa sudah cukup memain bagus sudah berfungsi dengan baik cuma untuk di speed tingginya dia nggak kuat ya dan untuk bor ini mungkin cocoknya untuk penyakupan-penyakupan kalau untuk bor dia kurang cocok karena RPM kurang tinggi juga untuk maksimal kan RPM 850 bentuk rendahnya di 285